Mementahkan kemerdekaan pikiran manusia Jadi dia setara dengan, Nietzsche setara dengan Dr. Yafi Dalam upaya untuk membawa manusia keluar dari doktrinasi Kita disini justru memiliki hal yang teruat Sehingga kita selalu pergi pada politik identitas Salah satu bahaya dari kebebasan adalah Kita mencari ukuran-ukuran relasi dengan menilai lebih dahulu identitas di antara kita Dan identitas itu selalu berhubungan dengan identitas keagamaan Anda akan ditanya, agama Anda apa? At least Anda apa? Bukan pikiran Anda apa tentang demokrasi Ini bahayanya Nah sering kali saya terangkan dalam berbagai permohonan Identitas itu sebetulnya adalah sesuatu yang diucapkan dalam upaya untuk membekuk pikiran orang Begitu kita diberi label, dikasih identitas, kita berhenti sebetulnya sebagai manusia yang berpikir Manusia bebas Jadi kebebasan adalah anti-identitas Dalam, di dalam alam pikiran binari, identitas itu artinya dia yang sudah mati Sebab hanya orang mati yang bisa diidentifikasi Selama kita hidup, kimia kita berubah terus dalam pikiran kita berubah Cara kita jatuh cinta berubah Kemungkinan kita untuk membatalkan Dan juga berubah Kenapa? Sebab antropologi dari kebebasan adalah validisme Yaitu bahwa manusia memang diwajibkan untuk berbuat salah Agar supaya ada kritik Di dalam komunitas di mana kesalahan dilarang Kehidupan menjadi sangat komogen Gak ada kenikmatan hidup bila kita tidak berbuat salah Tapi justru doktrin-doktrin agama, doktrin bersama Mengendaki agar supaya ada identitas Jadi sebetulnya kalau anda meninggal, apa perlunya agama bagi si mayat Buat apa mayat agama perlu untuk catatan administrasi Supaya kita tahu dia dikubur di sebelah kiri atau sebelah kanan pemakaman Sebelah kiri bagian Kristen, sebelah kanan bagian Islam, sebelah putara bagian Hindu dan sebagainya Jadi sebetulnya demi itu saja catatan administrasi Tapi dipersoalkan kan Apalagi kalau ada sweeping, anda bisa Sebetulnya kena tilang moral Tilang berbeda di dalam keyakinan Ada rahasia moral Nah anda lihat bahwa kita hidup di dalam suasana itu Yang oleh kamus dianggap sebagai Kita dibuat efisien oleh sistem moral Kita dibuat efisien oleh sistem politik Dibuat efisien oleh sistem ekonomi Tapi efisien sih artinya membuat orang tidak bergerak Contoh efisien politik misalnya Kita dipaksa untuk masuk dalam sistem kepartaian Padahal kita tahu isi dari sistem kepartaian adalah bohong, korupsi, tipu, warga, eksternya Tapi seolah-olah warga negara itu disebut warga negara Kalau dia ada di dalam sistem politik Sini tidak terpaksa sumi Padahal sebetulnya warga negara lebih luas Daripada warga partai politik Negara bisa tetap hidup tanpa partai politik Tapi tanpa warga negara, negara tidak hidup Karena itu menurut saya Warga negara tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik Dia harus lebih luas daripada itu Supaya ada kemampuan untuk mengevaluasi formalisme dari sistem politik Nah ini satu soal yang perlu kita ingat Kalau kita mengingat jalan pikiran dari politik kamu Menginginkan agar supaya tidak ada pembekuan-pembekuan di tingkat institusi Di dalam kita menghayati kehidupan kita Nah kita diselamatkan sebetulnya oleh jalan pikiran demokrasi Bahwa demokrasi itu hanya bisa dipunyi oleh mereka yang tidak final Pikirannya Kalau pikiran dari final Itu artinya Anda tidak mungkin berdemokrasi Soal demokrasi adalah kompetisi kepentingan Jadi kepentingan itu harus bisa diuji di dalam public discourse Kalau Anda datang dengan doktrin bahwa Kebenaran saya tidak mau saya pertengkalkan Tidak ada soal Anda boleh simpan itu di ruang berikut Anda Tapi kalau Anda datang dengan prinsip Wah ini kebenaran saya Dan diucapkan ke publik Maka Anda harus buka di luar kemungkinan untuk dibatalkan kebenaran ini Di sini misalnya kita bisa lihat Di Mahkamah Konstitusi Saya pernah jadi saat-saatnya disitu Untuk memuji apakah pornografi itu Bertentangan dengan moralitas bangsa atau tidak Apakah pornografi bertentangan dengan konstitusi atau tidak Saya memberi dalil disitu bahwa Pornografi Tidak bertentangan dengan konstitusi Karena itulah orang untuk mengekspresikan Kebebasan Kalau itu menyandut anak-anak Ada undang-undang perlindungan anak Tapi orang dewasa Punya kemampuan untuk mengimajinasikan relasi kebebasan Justru dari situ kita uji Bertanggung jawablah Orang dewasa Jadi kita tidak mungkin menutup imajinasi orang dewasa Tentang Bayangan seksualitas Tapi kan ada imblusi Iya itu lain-lain itu atur lain-lain Tapi pikiran orang tentang imajinasi Tidak boleh digunting oleh negara Maksudnya orang Di dalam menghargai Kemampuan abstraksinya Tidak boleh dibatalkan oleh negara Dalil itu saya ucapkan Saya ingin dalil itu Dimentahkan Atau dibatalkan oleh Lawan hukum saya Tapi Hakim konstitusi Iya si adil Si adil si adil si adil Memberi kesempatan Pada lawan Debat saya Untuk mengucapkan pikirannya Yang diucapkan adalah Dalil-dalil Agama Lalu saya bilang Seandainya saya boleh menerangkan Buat dalil anda keliru Apa konsekuensinya Konsekuensinya anda Murta Konsekuensinya anda berdosa Hukum tidak mengenal dosa Hukum hanya menghukum orang Kalau dia salah Hukum tidak menghukum orang Kalau anda berdosa Anda berdosa Jadi anda bayangkan Misalnya Mahkamah konstitusi adalah Institusi publik Yang menyelenggarakan Kebebasan berpikir Dan kebebasan berargumentasi Tapi kita tidak mungkin Berargumentasi Bila yang diajukan Di dalam forum publik itu Ada dalil-dalil Yang tidak mungkin dibantah Karena dia dibuat di langit Padahal hukum Keperdaikan kita Berpensaksi di bumi Ini Contoh Dalam contoh itu juga Saya mau menerangkan Bahasa kita sebetulnya Bahasa Indonesia Itu mengandung Kemampuan untuk Menghalangi Percakapan Sifat bahasa kita Adalah perintah Di dalam perintah Ada percakapan Tapi percakapan satu arah Yaitu keinginan Si pemberi perintah Agar supaya Penerima perintah itu Menjalankan kemauannya Bahasa kita Tidak dikacapkan Dalam keseteraan Dengan kata lain Tanggung jawab Berbahasa Yang sebetulnya adalah Peralatan untuk Menyelenggarakan kebebasan Sebab hanya dalam Berbahasa kita bisa Paling buka Tama kebebasan Dihentikan oleh Untuk Untuk Pasiraki Untuk Realisme Anda lihat Misalnya setiap kali Terjebak Di dalam perdebatan Orang bilang Oke Ini akan jadi Tanggung jawab kita bersama Jadi kita mengalihkan Tanggung jawab Yang seharusnya Aku saya Sebagai individu Yang bebas Yang bertanggung jawab Saya cari Perlindungan Pada komunitas Ini tanggung jawab Kita bersama Saya yang bertanggung jawab Tanggung jawab itu Seorang diri Malu Kamus Tiba Dengan doktrin Kalau anda bertanggung jawab Pada hidup anda Bertanggung jawab Sebagai Seorang yang bertemu Bukan anda melempar Tanggung jawab bersama Tanggung jawab bersama Artinya Tidak akan jawab Nah saya juga Mengamati Talk show Atau Di dalam diskusi kelas Mahasiswa juga Keinginan Untuk mendapat dosen Misalnya Itu sampai sekarang Sokala olah itu haram Mendapat dosen Padahal tidak tahu Dosen itu paling Ya Bahaya juga dosen bodoh Tanpa argumentasi Kelas itu adalah Lembaga Tanpa argumentasi Kelas itu berubah menjadi ruang ibadah Satu-satunya peralaman untuk Merayakan kebebasan Masuk Kamus Adalah dengan Rubah kebahasan Dengan bahasa yang Argumentasi 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 Adalah Mata uang pikiran Kalau saya bertransaksi Saya pakai dollar Kalau dollarnya lagi Inggris Saya tukar ke Rupiah Kalau lagi buruk Saya panik layak Dollar Jadi Ada alat tukarnya yang namanya Uang Tapi Mata uang pikiran Adalah Argumen Kita tukar Tambah pikiran Dengan argumentasi Argumen Is a currency of thought Mata uang pikiran Nama tau uang itu yang Tidak ada di kita Tidak ada di politisi Tidak ada di dalam Kampus Tidak ada di dalam Parlament Tidak ada di dalam Partai Yang ada adalah Doktri Perintah Itu juga yang menerangkan Kenapa politik kita Mengalami defisit Di dalam Dari etika politik Karena Para calik Sebetulnya kan Di Jadi calik bukan karena Keinginan untuk Mengucapkan keadilan Tapi keinginan untuk Menimbul kekayaan Udah jadi semacam Saum baik Calik artinya Kaya Harus kaya Karena itu korupsi Dianggap sebagai Sesuatu yang Umum Enggak korupsi Politisi enggak korupsi Itu sama dengan Mahasiswa enggak bisa Bikin skripsi Jadi Korupsi menjadi semacam Persyarat untuk Menjadi seorang Politis Dan bahkan Didorong oleh Partai Kalau seorang Diajukan menjadi Calek Masuk dalam Sini politik Partai akan bilang Anda diputus untuk Menjadi Terus berubah Yaitu Mengajarkan Etika politik Mengajarkan Asas kebebasan Itu enggak terjadi Selamat menikmati 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 Selamat menikmati